Intro Kan ciri orang beriman itu dua Kalau mendapat nikmat bersyukur Kalau mendapat musibah bersabar Bentuk sabar bukan diam Tapi mempersepsi kesulitan Menjadi sebuah jalan ibadah Jadi kang tang memberikan kita contoh Bahwa yang namanya kekurangan dalam penglihatan Bukan berarti tidak usah berbuat apa-apa Dan bukan tidak dipertanggungjawabkan Jadi yang namanya ketiadaan atau ketidakmampuan Itu berupa ujian juga Tapi itu dipertanggungjawabkan Kata-kata bagaimana mempersepsi Kata dokter tadi kan Semua ini dipersepsi Dilihat Tapi yang tidak terlihat juga Dilihat dipersepsi Karena persepsi itu proses pemaknaan Yang ada di pikiran Yang tadi belum tersampaikan oleh dokter Juga di hati Apakah yang turunetra itu mempersepsi Ini sebagai musibah Jadi sedih Depresi Ya Tapi kalau melihat ini sebagai sebuah challenge Tantangan Saya tidak bisa melihat Tapi saya ingin melakukan Seperti orang yang bisa melihat Nah jadi saya setuju dengan kang tang bahwa Ketidakmampuan kita Ketidakbisaan Itu juga akan dipertanggungjawabkan Bagaimana mempersepsi Terhadap kondisi itu Dan berubah Kondisi kekurangan Justru menjadi ladang amal Sampai jumpa di video selanjutnya